Di media sosial tersebar informasi bahwa rumah seorang warga di Jalan Gambir, Gang Cendana Pasar Delapan Tembung, Kecamatan Percepsi Tuan, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara menjadi target serangan bom Molotov oleh dua kelaku yang tidak dikenal. Kejadian tersebut terjadi saat pemilik rumah sedang tertidur pada Rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 03.39 waktu Indonesia Bagian Barat. Aksi kedua pelaku yang melemparkan bom Molotov ke rumah warga itu terekam oleh kamera CCTV. Dalam rekaman singkat, dua pelaku terlihat datang menggunakan sopeda motor di mana pelaku yang dibonceng membawa dua objek murid pola api. Video tersebut memperlihatkan pelaku turun dari motor dan melemparkan kedua objek tersebut ke rumah korban sebelum melarikan diri dari lokasi. Pemilik rumah menyadari adanya api setelah kejadian tersebut, seperti yang terdengar dalam video. Dalam marasi unggahan, pemilik rumah mengungkapkan bahwa suara ledakan keras terdengar sekitar kukul 03.30 waktu Indonesia Bagian Barat saat ia sedang berkidur. Setelah diperiksa, ternyata daerah depan rumah sudah terbakar dan perampakan akibat serangan bom Molotov. Dalam harapannya, korban berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku atas insiden tersebut menyingat aksi mereka berekam dengan jelas oleh kamera CCTV. Korban menyampaikan kekhawatirannya terhadap keselamatan keluarganya dan menyerupi urgensi penangkapan pelaku yang telah membahayakan nyawa mereka. Demikian, Jiris TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.